Kepala Desa Krinjing, Ismail mengatakan, hujan deras yang mengguyur sejak siang membuat proyek Sabo Dam Merapi di trono Desa Krinjing tersapu banjir. Bagian yang proyek yang hancur yakni rumah generator sebagai plan dari proyek tersebut. Padahal proyek Sabo Dam Merapi di trono Krinjing di alur Sungai Senowo dijadwalkan selesai tanggal 2 Desember tahun 2021. Atas kejadian ini tidak ada korban jiwa, di mana pada saat hujan deras turun semua pekerja proyek sudah mengosongkan lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!